Video ini buat kalian yang baru mau beli peralatan pancing, tapi masih bingung Realnya yang seperti apa, jorannya yang gimana, PE-nya ukurannya berapa Jadi supaya nggak bingung, simak terus videonya ya Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, siang, sore, malam Smart Angler dimanapun kalian berada Balik lagi bersama saya, Romsah, di Solusi Mancing Pastinya Channel ini buat kalian yang baru coba buat belajar mancing Ataupun yang sudah menggeluti hobi mancing Jadi jangan ragu-ragu buat subscribe aja Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya jika channel ini mengupload video-video terbaru terkait seputar dunia mancing Teman-teman langsung dapat pemberitahuannya Jadi di video kali ini kita coba kupas apa yang harus diperhatikan ketika teman-teman yang baru memulai mancing membeli peralatan pancing Jadi yang pertama pastikan dulu untuk lokasi mancingnya Misalnya di sungai, terus di laut, atau di kolam Nah semua itu masing-masing pirantinya itu berbeda Atau peralatan pancingnya itu berbeda Jadi harus disesuaikan kebutuhannya gitu ya Nggak boleh peralatan buat mancing kolam dibuat mancing ke laut Terus mancing laut dibuat mancing ke kolam Sebenarnya bisa-bisa saja Tapi kenyamanan dalam memancing ingat Itu adalah nomor 1 Karena kalau sudah nyaman, pasti kita mood Kalau mood kita bagus, pasti strike ikan Yang kedua setelah spot, yaitu joran Jadi yang pertama kita lihat itu adalah joran Jorannya seperti apa? Oke Nah kalau misalnya teman-teman mau memancing di laut Ya belilah joran yang untuk khusus di laut Seperti misalnya semua aksesorisnya itu tahan terhadap air laut Oke Terhadap porosi atau karat Terutama itu Jadi ringgitnya misalnya nyari yang spesifikasinya itu Yang dari Fuji seperti itu Terus kalau misalnya teman-teman mancing di laut Biasanya paling kalau pemula itu Teknik yang dipakai button fishing ya Atau mancing dasaran Atau mandas Nah itu jorannya sama dengan joran giging Oke Kenapa? Karena ketika kita mancing di laut itu kan Notabene pasti kedalamannya itu Pasti di atas 10 meter ya Bahkan 20 meter, 30 meter Sampai 50 up Nah kalau teman-teman memakai joran casting Yang dia batnya itu pendek Hanya sampai sini saja Saya pastikan pergelangan tangan kalian bakalan lepas Enggak, enggak Maksudnya capek ya Pasti capek itu Saya jamin pasti capek Nah jadi Harus pakai joran giging Karena dia bisa dijepit di ketiak Terus bisa juga Kalau misalnya kita lagi mempah Itu ditaruh di perut Jadi agak gampang gitu ya Dan kalau teman-teman mancingnya di sungai Ya jorannya itu kurang lebih Sama dengan di kolam ya Karena sungai itu kan Enggak terlalu dalam Paling 5 meteran Ya 7 meter Jadi pakai joran-joran yang Dia batnya agak pendek itu Enggak masalah Ya seperti joran-joran Galatama Ya kan Terus Ya joran Joran casting itu masih bisa lah Yang penting jangan terlalu Kecil spesifikasinya Karena Kalau kita mancing sungai itu kan juga berarus Dan kalau berarus Timah yang digunakan pasti juga Tambah berat Jadi Jangan pakai joran yang Yang kecil gitu Pakainya yang Udah lumayan besar lah Untuk kelas-kelas Light casting kayak gitu Itu mungkin bisa Oke selanjutnya Yang akan kita bahas Yaitu Railnya ya Jadi Rail ini juga harus Ideal dengan joran Oke Kalau misalnya jorannya Oh iya saya lupa tadi Joran itu juga diperhatikan Itu kalau mancing di laut Untuk Ini aja PE-nya ya Jadi ukuran PE-nya itu Jangan besar-besar Buat pemula Karena sensitifitasnya itu Nanti ketika dimakan ikan Semakin dia besar Maka itu semakin Gak terasa Jadi kadang Teman-teman itu bakalan Tahu-tahu Kumpannya habis aja Kayak gitu Karena banyak teman saya juga Waktu pertama kali mancing Jorannya agak besar Terus dia pikir Gak dimakan-makan Tapi setiap dia Ngecek kumpan Pasti kumpannya habis Karena Gak terasa Bukan gak dimakan gitu Karena jorannya terlalu kaku Ya PE-nya terlalu besar Jadi buat teman-teman Yang pemula itu Menurut saya Yang ideal itu Untuk mancing di laut Itu bisa PE-1 Sampai PE-3 Jorannya yang kayak gitu Itu udah enak lah dipakai Oke gitu ya Oke kita sambung lagi Ke railnya ya Jadi untuk PE-1 Sampai PE-3 itu tadi Railnya yang cocok itu Yang paling ideal itu Sebenarnya ukuran 6.000 Ukuran 6.000 itu Udah paling ideal Buat Pemula ya Nah terus yang perlu diperhatikan Ketika kita membeli rail Yaitu Gear ratio Nah Untuk pemahaman tentang Gear ratio Itu Saya kasih linknya disini ya Nanti dicek aja Videonya Apa itu gear ratio Yang jelas Gear ratio itu Sangat menentukan Kenyamanan kita Dalam memancing Ya Terutama Ketika kita menggulung Rail itu Berat atau ringannya itu Tergantung dengan Gear ratio Catat Nah buat teman-teman Yang galatama Itu bisa pakai ukuran Yang 2.000 Sampai 3.000 Kalau 1.000 Mungkin agak Kekecilan ya Kalau mancing galatama Karena kalau mancing galatama Kan kita bukan pakai PE Tapi pakainya Nilon Jadi Rail-rail seperti itu Mungkin cukup menampung Diameter nilon Yang agak besar Jadi kalau galatama Atau Mancing Apa itu ya Mancing kolam Itu bisa ukuran 2.000 Sampai 3.000 Nah ukuran 2.000 Sampai 3.000 Itu Bisa juga Teman-teman Untuk mancing di Sungai Ya 2.000 3.000 4.000 Itu cukup Untuk mancing di Sungai Tapi jangan Pakai yang 6.000 Karena itu Masih agak Terlalu besar Oke Dan yang terakhir Yaitu PE Oke Nah PE ini teman-teman Ini banyak yang salah kaprah Banyak yang berasumsi Semakin besar PE itu Semakin kuat Dan kalau semakin kuat itu Semakin bagus Sebenarnya salah Kalau cara berpikirnya begitu Memang benar PE semakin besar itu Semakin kuat Tapi Bukan berarti Semakin nyaman Untuk kita mancing Oke Sekarang PE nya besar Misalnya kita pakai PE 4 Karena saya kan Kemarin ada jual-jual real Gitu juga ya Kebanyakan Mereka itu Para pembeli itu Pasti tanya Ini PE 4 Masuknya berapa Ini PE 5 Masuknya berapa Ini mau buat Mancing apa Ngapain pakai PE nya itu Gede-gede Begitu Karena itu Bakalan menyusahkan Diri sendiri Yang pertama Beresiko untuk Doran itu Bisa patah Karena terlalu Besar PE nya Ya kan Terus yang kedua Kalau Nyangkut Bikin Susah Karena Semakin besar PE kan Semakin kuat Jadi ke utar Itu bakalan Setengah mati lah Nge-drag Besarnya Gimana juga Itu real Bakalan Nanti rusak realnya Gitu loh Gak kuat dia Ya kan Dan yang paling Membuat gak nyaman Itu adalah Arus Ya Semakin besar PE Maka diameternya Akan semakin besar Artinya Akan semakin gampang Atau kuat Terbawa Arus Alhasil Mau Sinker Atau pemberat Kita sebesar Apapun Nanti bakalan Serong Gak bisa vertical Karena ke bawah Sama arus Jadi gimana Cara milih PE yang benar Ya disesuaikan aja Menurut saya Kalau misalnya Jorilnya itu Real 6000 Jorilnya PE 1 Sampai PE 3 Ya isi aja PE nya itu Paling besar PE 2 Ya kan Karena nanti Kalau misalnya Kita strike ikan Bukan PE yang menentukan Ikan itu Landed Atau enggak Tapi Cara kita Memainkan Tackle nya Terutama Real Kita atur Dragnya Sedemikian rupa Oke Jangan sampai Drag mati Karena drag mati Itu resikonya Sangat besar Oke Drag itu kan Fungsinya kan Sebagai Gadaya Pegas ya Membantu Joran Supaya Joran ini Enggak mendapatkan Beban maksimal Dari tarikan ikan Yang besar Jadi drag itu Tadi diatur Supaya Ikan tadi itu Dikasih ruang lah Untuk dia lari Biar capek dulu Nanti kalau dia capek Baru kita gulung Intinya begitu sih Kalau Konsepnya mancing itu Kalau misalnya Dapat sambaran ikan besar Jadi bukan PE yang besar Yang menentukan Ikan itu Naik apa enggak Oke Tapi Cara memainkan Tackle Itu sendiri Oke Jadi begitu ya Apa saja yang diperhatikan Ketika kita mau Membeli Peralatan pancing Nanti kalau masih ada Yang mau ditanyakan Ditanyakan aja Di kolom komentar Insya Allah Nanti bakalan saya balas Oke Karena Channel ini juga Masih baru Jadi pasti Insya Allah Terditek aja itu nanti Komentarnya teman-teman Dan insya Allah Pasti saya balas Terima kasih Yang sudah Menyaksikan video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk Di subscribe Nyalakan juga loncengnya Biar ke depannya Kalau saya membahas Tentang Dunia permancingan Pengetahuan tentang Memancing Teman-teman langsung dapat Notifikasinya Dan Tidak bakal ketinggalan Oke Sampai bertemu Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax